Intro Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidup gue Karena hari ini adalah grand opening coffee shop baru gue Dari dulu gue pengen banget punya coffee shop kayak gini Soalnya gue suka banget sama kopi Jadi inget jaman pas kuliah sering banget ngopi bareng temen-temen gue Jadi hari ini gue berencana ngundang mereka buat nostalgia Sekaligus ngerahin grand opening coffee shop baru gue Oh iya, gue lupa lu kenalin diri Nama gue Joseph Gue dulu kuliah di Telkom Universiti Di Fakultas Ilmu Terapan Jurusan D3 Teknologi Komunikasi Disini gue mau ngenalin kampus sekaligus sobat pas masa kuliah gue Nah ini Desti Dia jurusan D3 sistem informasi akutansi Dia anaknya perhitungan banget Tapi gue suka sih ngutang sama dia Soalnya dia punya banyak tabungan Tapi-tapi gak tau juga deh diutnya dari mana Kalau ini Tari Dia hobi banget masak Makanya dia ngambil jurusan D3 perhotelan di bagian kitchen Kalau dia ini anaknya baik sih Tapi suka ribet kalau habis baru bikin cake Dan semua orang harus nyobain Walaupun cake buatan dia kadang kurang enak Hei, jangan lupa Sampahnya dibuang pada tempatnya ya Nah ini dia nih Temen gue yang suka nyusahin dan sering nitip KTM sama gue Namanya Aviz Jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Oh iya Gue mau nyamperin temen gue yang namanya Dika Dia jurusan D3 Teknologi Komputer Dia suka banget ngoding Makanya waktu kuliah dulu Gue sering ngejoki tugas kodingan gue sama dia Selain harganya yang bersahabat Itu juga jadi hobinya dia Nah, mumpung si Jyo sama si Dika lagi cabut Gue ambil alih Ah, kan gue juga terlibat dalam cerita ini Jadi gue yang lanjutin ya Terima kasih telah menonton! Ini dia nih dua sejoli yang gak bisa dipisahin Walaupun mereka beda jurusan Namanya Odang Dia jurusan D3 Sistem Informasi Dan sedangkan si Rio ini jurusan D4 Teknologi Rakyasa Multimedia Dulu gue pernah sekelas sama mereka di mata kuliah umum Dan kerjaan mereka di kelas selalu tidur Kalau ini si Andrew Dia jurusan D3 Manajemen Pemasaran Anaknya sedikit ambis tentang perkuliahan Makanya dia hobi banget ke ruang dosen Soalnya sering nanyain tugas-tugas gitu deh Gak salah lagi kalau disering dapet nilai A Lah, kok jadi ilusifis yang boin cerita gue? Balik lagi ah ke gue Sorry ya, tadi ada problem Setiap gue dan temen-temen gue selesai kelas Biasanya kita sering banget ngumpul di kantin fakultas tercinta Selain makanan yang enak Disitu tempatnya juga nyaman buat ngobrol-ngobrol Tadi itu Cerita gue dan temen-temen gue semasa kuliah Sekarang beda lagi ceritanya Mereka udah pada punya aksibukannya masing-masing Dan susah banget diajak nongkrong Kali ini menurut gue adalah momen yang tepat Buat gue bisa ngumpul dan berbagi cerita lagi sama mereka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati